Di Karawang? Di Karawang? Pertanyaan apa? Saya pertanyaannya bagaimana, harus bagaimana, saya usaha ini lagi jatuh, benar-benar jatuh. Jatuhnya kayak gimana coba, jatuhnya gimana? Ada bunyi gila? Ada bunyi gila, saya punya mobil lima, motor kan, ya kayak itulah anak buah-buah. Motornya kayak gitu, itu udah milik 100% apa DP semua? Ya ada yang RUNAS, ada yang DP, ada yang kontak, yang butut-butut dikasih sama anak buah gitu. Sekarang sepeda butut pun enggak punya, saya persedih, saya sampai nangis, gimana gitu. Sepeda butut juga enggak punya. Enggak punya sekarang, tahun 2019. Kalau kelamin dutup pasti ada enggak? Ada. Oh, yang penting itu. Yang penting ada kelamin dutup pasti ada. Selusinya harus ngempur di mana supaya balik lagi, mobil banyak, motor banyak, cicil enggak ada, hutang enggak ada. Untuk punya hutang sekarang juga 150 juta anak. Oh iya. Usia berapa? 60-an. Ya pasti kalau 60 hutang 100 juta anak. Jadi ini, buat Bapak dan Ibu yang pengen bangkit lagi kayak dulu lagi, kuncinya cuma satu. Bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin takjub kita. Bapak, kalau Bapak dan Ibu hari ini, Bapak kan mobilnya lima, motor enggak ke itu, pengen balik lagi, mobil banyak, motor banyak, usaha jalan, bikin Allah takjub dulu. Karena kemarin Bapak enggak bikin Allah takjub sehingga dihabisin. Jadi Bapak dan Ibu jangan sekali-kali ngomong begini. Kita nih juara satu ngomong begini. Kita bangkrut, apa karena dosa kita kali ya? Enggak boleh dong. Banyak orang yang dosanya banyak, usahanya madu. Kita nih kadang suka jadi Tuhan kecil. Iya. Apa kemarin karena saya jolim kali ya? Kata Allah, lu bukan bikin gua tajub, kalau bikin gua keseret. Salah satunya apa? Jadi Tuhan kecil merasa bahwa kita jolim sih, enggak usah kita bangkrut. Enggak bisa dong. Yang lain jolim gua banyak yang pada sukses. Lebih baik kita jangan ngomong. Tapi kita adalah, oh ini atas ridhonya Allah. Dan atas ridhonya Allah juga, usaha saya maju lagi. Nah bikin dong Allah seneng kata-kata kita yang bagus. Ini enggak. Apa karena saya banyak kesalahan nih? Yo bro, enggak boleh. Banyak kok dulu orang bikin kesalahan tapi siap saya. Hah? Dalam hati saya pernah bilang gitu. Iya lu gua sindir. Sebenernya gua nyindir lu. Soalnya kalau gua langsung nancep ke lu, ngeri. Ya lu pingsan. Gua kan siapin ambulan. Jadi gua sindir. Enggak aja mau ngaku kan. Tepuk tangan dong. Bapak dan Ibu, jangan sekali-kali kita nyalain diri kita sendiri. Apa ini karena saya yang nakal nih. Enggak ada bu. Yang nakal juga banyak. Oh yang sukses. Ini semua udah atas ridhonya Allah. Dan atas ridhonya Allah juga. Kita nanti bangkit lagi. Alhamdulillah. Oke. Kan orang kadang ngomong gini. Apa gara-gara korupsi kali ya. Enggak lah orang korupsi juga banyak yang sukses. Kalau gara-gara korupsi kata Allah. Berarti lu udah tau dong. Berarti lu udah ngintip dong cara kerja gue. Nah bisa. Buktinya beneran tetap lagi aja. Cara kerja gak udah diintip. Enggak usah cara kerja aku diintip. Nah jangan sekali-kali kita ngucap sembarangan. Jadi yang bener adalah bikin Allah tajuk. Iya. Bisa bikin Allah tajuk? Bisa Allah. Gimana? Ini semua memang atas ridhonya Allah. Dan atas ridhonya Allah juga. Usaha saya bisa bangkit lagi. Nah seperti itu. Jadi Allah nya kan. Wow. Atau. Atas ridhonya aku. Nah udah disangin yang lanjut ya. Iya. Bisa gila? Iya. Sip. Putang-putang dong. Berarti kerawa.